96,6 SPFM Salah Lantas Poles Pemekasan Ada Ibtu Jubriyadi yang sudah hadir di Radio Surah Pemekasan Untuk memberikan sosialisasi terkait dengan kegiatan operasi keselamatan Semeru 2021 Dan tentunya nanti juga Anda bisa berbincang dengan beliau Bergabung di nomor telepon 0877 622 966 Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Jubriyadi Selamat pagi, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Bandu Gimana kabarnya sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Mas Bandu Sebaliknya gimana Mas Bandu? Sehat ini Alhamdulillah Sehat sekali ini Alhamdulillah Meskipun saat ini momentum apa pelaksanaan Ramadan Tidak mengurangi rasa semangat dari kawan-kawan kepolisian untuk beraktifitas ya Utamanya dari bagian Lantas Poles Pemekasan Untuk memberikan sosialisasi terkait keselamatan operasi keselamatan Semeru 2021 Baik saya berikan kesempatan dulu untuk Pak Jubriyadi Menyapa dan sekaligus memberikan sosialisasi operasi keselamatan Semeru 2021 Dipersilakan Baik terima kasih Mas Bandu Kami siapa dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Pada seluruh pendengar Radio Suara Pemekasan Di mana berada Tentunya kami selaku kandidik nyasa Satu Lantas Poles Pemekasan Dan juga sekaligus menjabat sebagai Katsatgas Prentif dalam pelaksanaan kegiatan operasi keselamatan Semeru Tahun 2021 Tentunya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Pemekasan Dan juga masih di dalam pandemi COVID-19 Tentunya mari kita perhatikan protokol kesehatan Dan juga kaitannya dengan masalah operasi keselamatan Pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 Mari kita tetap patuh terhadap peraturan lalu lintas Dan juga keluar rumah Tetap menggunakan helm standar nasional Indonesia Dan juga memakai masker Demikian Mas Bandu yang kami laporkan Baik Nah untuk pelaksanaan operasi keselamatan Semeru ini Apakah hanya di Pemekasan atau di seluruh sejaran kepolisian di Indonesia ini Pak? Baik terima kasih Mas Bandu Jadi untuk operasi keselamatan Semeru Kita seluruh jajaran kita melaksanakan kegiatan operasi dimaksud Terhitung mulai tanggal 12 kemarin Mas Bandu ya Kita sudah buka melaksanakan apel gelar pasukan Tanggal 12 sampai tanggal 25 April tahun 2021 Itu Mas Bandu Baik Nah kemudian mungkin ini pertanyaan yang bisa dikatakan tidak biasa Kenapa kegiatan operasi keselamatan Semeru setiap tahun ini mesti ada ini Pak? Ya terima kasih Mas Bandu Jadi untuk pelaksanaan kegiatan operasi keselamatan Ini tentunya tiap tahun kita laksanakan Selalu memberikan himbawan kepada seluruh masyarakat Di mana dalam pelaksanaan kegiatan operasi keselamatan ini tentunya sangat penting Kami selaku ke kasat gas preemptif dan juga selaku kandidiknya sesat lantas polos Pemekasan Selalu memberi himbawan Mas Bandu ya Pencerahan kepada masyarakat kota Pemekasan Untuk selalu tertib berlalu lintas Tertib berlalu lintas Dan juga kami juga menghimbau dan mempesan kepada orang tua Terutama Mas Bandu ya Dalam momen bulan suki Ramadan itu Jangan meluangkan waktunya untuk kegiatan balap liar Ataunya balap-balapan yang mengganggu ketertiban lalu lintas umum Mas Bandu Baik, nah untuk sasaran sendiri secara umum ini apa saja Pak? Baik Mas Bandu saya sebutkan saja untuk sasaran secara umum Kegiatan operasi keselamatan ini Yang pertama kita ya tetap kita berkendara Mas Bandu ya Menggunakan helm Mas Bandu ya Tidak melawan arus, ya tidak menggunakan HP pada saat berkendara Dan juga berkendara di bawah pengaruh alkohol tentunya Mas Bandu ya Juga dilarang juga Melebih batas kecepatan Berkendara di bawah umur Dan gunakan sebu keselamatan Untuk pengguna kendaraan roda 4 maupun roda 6 Dan juga tentunya di momen bulan suki Ramadan ini Kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Untuk tidak melaksanakan balap liar Balap liar ya Yang akan mengganggu kenyamanan dan ketertiban pada saat Agama muslim ini melaksanakan kegiatan terawih Atau tetap terus Mas Bandu ya Baik Dari sekian banyak sasaran di operasi keselamatan Semeru tahun ini Ini yang paling domenan biasanya di Apa yang banyak dijumpai ini biasanya Pak pelanggarannya Baik ya pelanggaran yang kami jumpai Mas Bandu ya Ya inilah kita makanya kita selalu memberikan himbawan kepada seluruh masyarakat Tentunya masih di pandemi Covid ini Mas Bandu ya Kita tetap ya berupaya kepada seluruh masyarakat memberikan himbawan Tetap keluar rumah wajib memakai masker Mas Bandu ya Untuk penjagaan Covid-19 Walaupun sekarang Pemekasan sudah mulai agak melandai Tapi kita tidak perlu lengah Kaitannya dengan masalah keselamatan kita bersama Kita tetap memperhatikan protokol kesehatan pada saat kita keluar rumah Dan juga menghindari kerumunan-kerumunan yang ada untuk sementara Sehingga kita terhindar daripada penyebaran Covid-19 Itu Mas Bandu yang pertama Yang kedua ini Mas Bandu ya Kaitannya pelanggaran-pelanggaran yang sering kita terjadi Ini di traffic lag ya Mas Bandu ya Terutama di depan SMKK Atau SMK Negeri 3 Itu yang dari arah timur itu masih ada Sebagian ya masyarakat yang masih belum paham Atau seperti apa ya Mas Bandu Kalau belum paham mungkin menurut saya Ya pasti paham karena di situ- situ traffic lag itu sudah jelas Kalau lampu merah tetap berhenti kan gitu Mas Bandu ya Nah itu yang dari arah timur masih ada sebagian yang masih lurus Itu masih merobos lampu merah di SMK Negeri 3 Dan juga di Simpang 3 Teja Nah itu tidak mengikuti rambu-rambu yang ada Jadi di situ pada saat terima kasih ya Masyarakat pengguna kendaraan Roda 2 Itu tidak memperhatikan rambu-rambu langsung berangkat Kami tentunya selakukan didik nyasa ya Selalu memberikan himpawan kepada masyarakat Kenapa? Karena kalau kita tidak sesuai dengan rambu-rambu yang ada itu Takut terjadi kecelakaan di situ Mas Bandu Jadi kita tetap upaya dan upaya Tetap memberikan himpawan kepada seluruh masyarakat Tetap berhati-hati dan juga peratui rambu-rambu yang sudah ada Artinya berbicara rambu-rambu patokannya di sini kepada lampu yang hijau ya Bukan kepada suaranya Hasil evaluasi dari Pak Jobradi Mereka itu kadang berdasarkan itu ya Berdasarkan suara setelah selesai himpawan baru berangkat Padahal masih merah gitu ya Meskipun selisihnya saya perhatikan tidak terlalu lama sih Mungkin berapa detik Namun bagaimanapun itu rambu yang Memang betul-betul harus kita patuhi demi keselamatan gitu ya Baik bentuk kegiatan operasi keselamatan Semiru 2021 Yang berlangsung tanggal 12 April sampai 25 April Ini seperti apa Pak? Apakah hunting atau seperti apa biasanya bentuk kegiatannya? Baik ya terima kasih Mas Bandu Baru langsung saya informasikan Jadi melalui dengan operasi keselamatan di sini Mas Lalu ya Kita wujudkan yang pertama itu Kamsil Ticar Lantas ya Mas ya Amanan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas Yang ada di Pamekasan Dan juga di dalam pandemi COVID ini Pencegahan, penyebaran COVID-19 Dan juga meningkatkan disiplin Kaitannya dengan masalah protokol kesehatan Serta tidak melaksanakan modik lebaran Ini yang kita selalu selesihkan kepada masyarakat Dan juga kita sama anggota Melaksanakan himbawan atau peneleng Penerangan keliling Kepada seluruh masyarakat Kita selalu menghimbau Kaitannya dengan pelaksanaan Giat operasi keselamatan Semiru tahun 2021 Satu Mas Pandu Baik Baik teritahkan SPFM sebelum kita lanjutkan perbincangan Bersama dengan Ibtu Ceperadi Kanetika Selantas Poles Pamekasan Saya akan kembali setelah iklan berikut ini Kerabat sehat Pengguna herbal Tetes Haseda Kini telah sampai pada salah satu wilayah Di Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota Tinggal di Kubang Balambak yang merupakan daerah penghasil gambir ini Ibu Ilmawati memiliki kisah seperti berikut Berbagai keluhan dialami Ibu Ilmawati Sakit di kaki dan tangan Gangguan di perut Asam lambung dan asam urat Menjadi derita selama tujuh bulan lamanya Sehingga untuk melakukan pekerjaan rutin pun tidak bisa lagi Namun, setelah Ibu Ilmawati mengkonsumsi Haseda Sebanyak lima botol secara rutin Dan terus menerus dengan dosis yang dianjurkan Keluhan yang selama ini mengganggu Perlahan namun pasti berangsur hilang Bahkan, badan menjadi lebih bugar dari sebelumnya Sehingga semangat bekerja kembali ada Kerabat sehat, sakit di kaki dan tangan Gangguan di perut, asam lambung dan asam urat Adalah penyakit yang begitu memasyarakat Hindari berbagai makanan yang dapat menjadi pemicu penyakit tersebut Dan konsumsi herbal tetes Haseda secara rutin Herbal tetes Haseda Pizza Anda beli di studio radio kesayangan Anda ini Dan apotek-apotek tertentu Informasi dan layanan konsultasi gratis Silakan menghubungi 0822 77 66 19 19 Dan untuk layanan penjualan Silakan menghubungi 0813 62 10 18 18 H. Seida Herbal tetes andalan Indonesia Ya terima kasih Anda masih menyimak program kabar pagi kita Kandatis sudah berada di Merit 42 dari jam 8 pagi Dan saya masih bersama dengan Ibtu Jebriadi Kanitri Giasa Lantas Poles Pemekasan Berbicara tentang Kegiatan Operasi Keselamatan Semiru 2021 Yang berlangsung mulai tanggal 12 April Sampai 25 April mendatang Di seluruh jajaran kepolisian Republik Indonesia Dan saya ke Pak Jebriadi juga Terkait dengan penindakan Bagi mereka yang melanggar Dari beberapa catatan yang disebutkan tadi Ini kemana Pak untuk penindakan Di dalam kegiatan Operasi Keselamatan Semiru ini Baik Mas Mendo ya Untuk kegiatan Operasi Keselamatan Semiru ini Kita untuk diperbanyak untuk kegiatan pre-antif Memberikan himbauan kepada masyarakat Secara langsung untuk penindakan Kasat mata Kaitannya dengan masalah pelanggar-pelanggar Itu kita langsung tindak di tempat Jadi tidak kita melaksanakan kegiatan operasi Jadi kita hanya hunting Menemukan kegiatan-kegiatan Atau balap liar Atau tidak menggunakan helm Itu kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Untuk teguran maupun juga penindakan Baik Nah kemudian Kalau di bulan Apa namanya Di bulan ini ya Di bulan Ramadhan Dari Pak Jubri Adi sendiri Masih dijumpai tidak kegiatan-kegiatan Yang seperti balapan liar tadi Dan ini mohon maaf ya Untuk operasi Semiru Bukan di seluruh Indonesia Tapi di wilayah Cawat Timur ya Di polida Di ke apa Wilayah kepolisian daerah Cawat Timur Jadi mohon maaf sekali Untuk operasi keselamatan Semiru Ini berlangsung di Cawat Timur Bukan di Indonesia Seperti itu ya Nah untuk kegiatan balapan liar Yang biasa dijumpai Di mana ini Pak Kan ini biasanya momen Ramadhan Ada istilahnya remalem Ngabuburit ya Nah biasanya momen ini Yang banyak dimanfaatkan Dalam tanda kutip Kadang mereka masih ada Yang balapan liar dan lain sebagainya Baik terima kasih Mas Pandu Langsung kita jawab Jadi ya biasa untuk pelaksanaan kegiatan Adik-adik muda ini Ya di Pemekasan Tuh kegiatan balap liar ini Lokasinya yang pertama Mas Pandu ya Di kabupaten Mas Pandu ya Kabupaten ya masih ini ya Di kabupaten Terus ini kita juga menjadikan Pantauan juga disana Mas Pandu Untuk tidak melaksanakan gajahnya itu Karena memegangkan kegiatan balap liar itu Sangat mengganggu Pengguna kendaraan lain Nah disitu untuk kita antisipasi Mas Pandu kan Dan juga kami mengimpau juga ke masyarakat Kalau memang lokasi-lokasi Di lain tempat itu Ya silahkan Ya kita hubungin Untuk Polsek tempat Ataupun juga masyarakat Yang ada di sekitarnya Silahkan Pak langsung diinformasikan Kegiatan-kegiatan Yang kurang menyenangkan Daripada masyarakat umum Kaitannya dengan masalah balap liar Mas Pandu Baik Artinya disini Untuk apa namanya Untuk Partisipasi masyarakat sendiri Penting ya Pak ya Penting Betul Baik dengan menyampaikan Kepada jajaran Kepolisian di polsek masing-masing ya Betul Terkait dengan adanya balapan liar Dan lain sebagainya Nah Selama berlangsung Mulai tanggal 12 Sampai saat ini Untuk kegiatan operasi Keselamatan Semiru Seperti apa ini Pak hasilnya Jadi Untuk sementara Ya kita Alhamdulillah Untuk pelaksanaannya Selama dibuka kemarin Hari Senin tanggal 12 Mas Pandu ya Sampai sekarang Ya masih aman Lancar Dan juga Ya kita Selalu Yang dikedepankan adalah Kegiatan preemptif Kita selalu memberikan Sosialisasi Kepada masyarakat Kaitannya dengan masalah Kegiatan operasi Keselamatan ini Supaya masyarakat Lebih berhati-hati Kembali Dalam berkendara Dan juga Memperhatikan Kegiatan-kegiatan Protokol kesehatan Sehingga untuk Keselamatan diri Perbadi dan juga Orang lain tentunya Mas Pandu kan Terus yang Paling utama Berkendara itu Patuhi Rambu-rambu Marka jalan Dan juga Tartai berlalu lintas Dan juga menggunakan Helm yang sudah Standar nasional Baik Nah mungkin Pak Jubradi Mungkin sedikit juga tahu Terkait dengan Apa namanya Kecelakaan di Pemekasan Mungkin Belakang ini Seperti apa Pak Pantauan Pak Jubradi Jadi kalau pantauannya Ya sudah Kemarin juga agak Meningkat ya Mas Pandu Agak meningkat Dimana itu Kita Nanti Pendataan Kaitannya dengan masalah Kecelakaan Yang sementara ini Kita akan harus Berkoordinasi dengan Kanditlaka Betul Kaitannya Dan masuk Kemarin Masih agak Meningkat Makanya dengan Adanya kegiatan Operasi Keselamatan Semiru Itu kegiatan kami Sebagai Kesatgas Preemptif Selalu Penekanan Memberikan himbawan Kepada masyarakat Selalu berhati-hati Berkendara Tentunya untuk Tujuannya Untuk menekan Mas Pandu Betul Agak-agak Kecelakaan Yang ada di Kabupaten Pemekasan Untuk menelisir Yang sampai Nanti Dengan adanya Kegiatan Keselamatan Semiru Operasi Keselamatan Semiru Justru Tambah Meningkat Berarti Peran aktif Dari pada Kesat Kecelamatan Dari sama Anggota Yaitu Mas Pandu Harus meluangkan Kegiatan-kegiatan Ini Untuk memberikan Selalu Sosialisasi Dan himbawan-himbawan Kepada masyarakat Pemekasan Baik Nah kembali Ke sasaran Dari kegiatan Operasi Keselamatan Semiru Di antaranya adalah Harus Menggunakan helm Kemudian tidak Melawan arus Tidak terpengaruh Alkohol Dan juga Tidak mendengarkan Musik saat berkendara Nah Kalau berbicara Apa namanya Dari sekian sasaran ini Yang paling juga Mungkin sering terjadi Masalah ini ya Pak ya Mereka berkendara Mendengarkan musik Menggunakan headset ya Artinya Mungkin Secara kasat mata Ini bisa Bisa tidak Dereksi Kan gitu ya Karena memang Headset itu Ada yang sepatnya Bluetooth dan lain sebagainya Dan Sangat mengganggu Konsentrasi sekali Pak ya Ketika Apa Berkendara Mendengarkan musik Menggunakan headset itu ya Jadi penekannya Kesana Bagaimana Kesadaran kita Di dalam Keselamatan berkendara Ini kuncinya Benar-benar tidak Dilanggarkan gitu ya Pak ya Betul Nah Kemudian Ada tambahan informasi lagi nih Pak Terkait Selain kegiatan operasi Keselamatan Semiru ini Ya Baik Mas Pandu Jadi untuk informasi Kepada masyarakat Pemekasan Selain Kaitannya dengan masalah Operasi Keselamatan Semiru Tahun 2021 Kami secara pribadi Ya Di momen Puasa ini Tentunya Mari kita tingkatkan Keimanan dan ketakuan kita Kepada Allah SWT Dan juga Melaksanakan Kegiatan-kegiatan Yang positif Ya Diluar daripada Kegiatan-kegiatan Yang kurang Menguntungkan Kurang menguntungkan Baik buat diri kita Pribadi dan juga Masyarakat umum Dan juga Kepada seluruh Orang tua Ya Mari kita pantau Untuk putra dan putrinya Apabila keluar Rumah Jangan sampai Nanti Melaksanakan kegiatan-kegiatan Yang merugikan masyarakat Kaitannya dengan masalah Balap liar Itu mungkin Pesan daripada Kami selaku Kasat gas preventif Selaku kandidat jasa juga Mas Pandu ya Kepada masyarakat Pemekasan Supaya Masyarakat Pemekasan Tertib Berlalu lintah Dan juga nyaman Pada saat melaksanakan Kegiatan-kegiatan Mas Pandu Baik Baik Terima kasih Pak Jubradi Atas waktunya Sudah berkanan hadir Di Radio Suara Pemekasan Semoga dengan Informasi ini Benar-benar bisa Apa namanya Memberikan Informasi yang Lebih Baik lagi ya Kepada masyarakat Utamanya Di dalam Keselamatan berkendara Akan seperti itu Betul Selama Kegiatan Operasi Keselamatan Semiru Yang berlangsung Mulai tanggal 12 Sampai 25 April ini Tentunya Tidak hanya disini ya Pak ya Tapi Meskipun tidak ada Kegiatan ini Jadi bagaimana Masyarakat tetap Tertib lalu lintas ya Betul Artinya menggunakan helm Kemudian Tidak melanggar Rambu lalu lintas Yang lain Seperti itu ya Baik Paling terakhir Pak Ada pesan apa yang Perlu disampaikan Kepada masyarakat kita Jadi pesan yang Paling terakhir Dari Kesatgas Prentif Dari Bapak Kandidat Jasa Satu Lantas Proles Pemekasan Mari kita sama-sama Untuk di pandemi Covid Ini Mas Pandu ya Kita tetap Memperhatikan Protokol kesehatan Untuk menilalisir Pencegahan Dan penyebaran Covid-19 Di Kabupaten Pemekasan Dan juga Ya kami Menghimbau Untuk Larangan Untuk melaksanakan Giat mudik Dan juga Kita Tentunya Yang tadi Mas Pandu ya Kita harus Berkendara Tertib Berlalu lintas Itu saja mungkin Mas Pandu ya Dan juga balap liar itu Mas Pandu ya Balap liar ya Ya itu Karena Meresahkan masyarakat kan Mas Pandu ya Masih banyak laporan itu Pak ya Banyak balap liar ini Kita sudah maksimal Maksimal ya Untuk pencegahan Kaitannya dengan Masalah giat Dimaksud Mas Pandu Itu saja mungkin Mas Pandu Yang bisa saya sampaikan Baik Terima kasih Pak Jumbradi Dan demikian Sosialisasi Kegiatan operasi Keselamatan Semeru 2021 Tetap di frekuensi 96,6 SPFM 96,6 SPFM Terima kasih Pak Jumbradi Terima kasih Pak Jumbradi Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!